Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic Jadi kemarin kan udah ada berita tentang Redmi Note 10 ya yang akan launching di India terlebih dahulu Nah, untuk Indonesia nggak tau nih, tapi mungkin bisa aja cepet Nah, terus ada berbagai rumor lagi menyusul tanggal 4 nanti Dan rumornya udah aku upload di bagian komunitas channel ini buat kalian yang mau lihat atau udah lihat Nah, itu tuh dari share-sharean dari HP terbaik Nah, di sini dia nge-share sebuah gambar yang ada spek dari ketiga seri Redmi seri 10 nanti Nah, jadi nanti untuk seri India itu nanti ada Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, sama Redmi Note 10 Max Nah, untuk Redmi Note 10 ini yang paling bawah, varian paling bawah ini masih 4G Nah, dia menggunakan Snapdragon 678 Nah, Snapdragon 678 ini kalau kalian pernah dengar, itu tuh dia keluar pertama kali tuh Desember Tanggal 15 tahun 2020 Dan chipset ini tuh 11 nm Kalau ditanya, gampangnya Antutu-nya tuh sekitar Rp210 ribuan Dan Geekbench-nya, single core-nya Rp440 dan untuk multi core-nya Rp1371 Walaupun masih 4G, dia udah pake LPDDR4X RAM yang udah dipake oleh banyak handphone kelas mid-ring kebawah Dan dia mendukung storage dengan EMMC 5.1 sampai UFS 2.1 Jadi, kalau bisa sih pakenya yang 2.1 aja ya Kayaknya 2.1 deh, orang Poco M3 aja udah 2.1 yang paling bawah Terus, Snapdragon 678 itu mampu merekam dan memutar video dengan resolusi 4K 30fps Dan mampu diberi kamera utama 48MP dan kamera selfie tuh hingga 16MP Jika ini beneran mau di-upgrade, berarti untuk seri Note 9 yang lalu Akan ada peningkatan dari kamera selfie 13MP ke 16MP Nah, tapi belum tau nih, si Xiaomi mau ngasih upgrade di kamera depan untuk seri Note 10 atau enggak Terus, Snapdragon 678 ini tuh termasuk perbaikan dari chipset Snapdragon 675 Yang dulu, tahun 2018 itu pernah dipake Redmi 7 Pro, kalau nggak salah Dan kalau kita tanya Antutu-nya ya, itu bisa dibilang selisih 10.000 aja sih Jadi, emang si 678 ini kayak 662-nya dari 665 Terus, kayak 732G-nya Poco X3 dari 720G Menurutku sih kayak gitu ya, mirip-mirip Serupa tapi tidak sama, tapi ada peningkatan tapi nggak banyak Seperti itu Terus, dari 678 ini tuh terjadi peningkatan clock speed dari 2.0 ke 2.2 Jadi, seharusnya akan lebih baik untuk seri Redmi Note 10 Jika kalian pemakai Redmi Note 9, apalagi Note 8 ya Nah, lalu untuk Snapdragon 768 Nah, ini aku juga masih terasa asing sih namanya, Snapdragon 768 Nah, dia tuh diumumkan pertama kali tuh bulan Mei, tahun lalu Dan merupakan upgrade dari Snapdragon 765 yang udah diumumkan Desember 2019 Dan kalau dari segi peningkatan, itu ada sih Dari clock speednya itu, prosesornya dari 2.4 GHz ke 2.8 Ya, itu sih lumayan gede sih Dan tentunya udah mendukung 5G Dan 120 refresh rate layar Jadi, kayaknya nih, untuk yang seri Pro ini akan pake Snapdragon 768 Terus, dia udah 120 refresh rate tapi masih IPS Kalau kita pake AMOLED, nanti malah dikasih 60Hz refresh rate malah Terus, udah 5G Jadi, ini kalau kemarin kan kita menduga pakenya Snapdragon 750 Nah, sekarang pakenya 768 Dan ini juga mendukung 5G juga Terus, dia tuh udah mendukung juga Bluetooth seri 5.2 Dan chipset ini tuh pernah dipake beberapa waktu lalu oleh Redmi K30 Racing Edition Jadi, K30 yang paling tinggi Bukan yang K30 atau K30i Tapi, K30 Racing Edition Dan kalau ditulis di atas kertas Antutu-nya tuh mencapai Rp 360.000 Nah, kemarin kan aku kan ngarep-ngarep Kalau Redmi Note 10 Pro ini bakal pake Snapdragon 750 Yang antutunya Rp 350.000 Nah, ini Rp 360.000 Sebetulnya, kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 750 Ini nih ya masih Rp 11.12 Jadi, kayak tadi kan dari Rp 678 itu dari upgrade-an dari Rp 6.75 Nah, sekarang Rp 7.68 ini upgrade-an dari Rp 7.65 sih Tapi, juga mirip-mirip sama Rp 7.50 Dan dia tuh udah siap ya Rp 7.68 ini udah siap pake kamera 108MP Nah, ini yang paling aku tunggu Jadi, ada kemungkinan yang cukup lumayan Kalau seri Pro selanjutnya itu akan pake kamera 108MP Wah, itu bakal keren banget Kayak Mi 10T Pro Ya, walaupun gak ada OES-nya Tapi, itu adalah peningkatan signifikan Dan untuk pengaman bermain game dengan Antutu Rp 360.000 Ya, mungkin kalau aktual produknya kita bisa dapet Rp 340.000 Ya, ini udah peningkatan yang lumayan sih Dari seri Poco X3 atau Redmi Note 9 Pro Jadi, untuk main ke Genshin Impact akan lebih nyaman lagi Cuma gak tau senyaman apa Tapi, peningkatannya lumayan Ada sekitar Ya, antara Rp 60.000-70.000an Antutu lah Lumayan itu Daripada yang tadi, yang Rp 6.78 itu naiknya Untuk mungkin yang seri sebelumnya Note 9 yang pake MediaTek Berapa itu? Pokoknya, Antutu Rp 200.000an Dan diperkirakan tuh yang seri 10-nya akan naik Rp 10.000an Untuk yang seri Note biasa Dan untuk yang Pro-nya ini Semoga Dia pakenya Snapdragon 7.68 Soalnya, di gambar yang aku share ini Juga ada Juga ada chipsetnya Poco X3 ini 732G gitu kan Jadi, di sini ditulis Untuk yang seri Pro itu pakenya 732G Dan untuk yang seri Pro Max itu pake yang 768G Jadi, kalau di India Yang 5G itu cuma yang Redmi Note 10 Pro Max Bukan yang Pro ya Tapi, aku gak yakin deh Ini yang 732G masuk ke Indonesia lagi Soalnya kan ada Poco X3 juga ini Ini kan juga sama Nah, untuk yang seri Indonesia Gak tau Biasanya sih cuma 2 biji aja yang masuk Kalau India emang ada 3 varian Kayak Redmi Note 9 dulu kan Juga ada yang Apa ya? 9S atau apa gitu Dan akhirnya masuk ke Indonesia Cuma Redmi Note 9 Dan Redmi Note 9 Pro Nah, mungkin nih Mungkin besok juga Redmi Note 10 juga masuknya ya Redmi Note 10 aja sama Note 10 Pro Dan semoga Yang Pro ini akan pake Snapdragon 768G Ya, seharusnya sih 768G ya Kalau pake 732G kita kayak beli Poco X3 lagi Apa? Apa Redmi-nya mau gak sih? Harga yang lebih oke? Apalagian biasanya tagline-nya si Redmi itu jawara ya Jawara Jadi mungkin ini selling point-nya besok Akan ditulis jawaranya 5G Redmi Note 10 Pro Indonesia Itu kan Pakenya 768G Mungkin seperti itu sih Kalau yang 732G Feeling aja sih Feeling aja tanpa dasar Ini kayaknya gak bakal masuk Indonesia Nah, jadi sekian aja nih Berita tentang chipset dari Snapdragon Redmi Note 10 Nah, gimana buat teman-teman? Penasaran gak? Exciting gak ini? Soalnya Peningkatannya yang aku rasa Cuma di seri 768 aja Di seri Pro-nya Kalau di seri Kalau di India namanya Redmi Note 10 Pro Max 768G ini 5G 108MP quad camera IPS 120Hz Dan pastinya udah double stereo speaker Dan fingerprint di samping Pastinya sih itu sih menurutku Redmi ini sering memakai Mengatakan The latest The latest chipset Tapi kayaknya tuh kayak apa ya? Kayak chipset yang lama Tapi di rebrand lagi Ditambahin dikit lagi Performanya Jadi deh baru gitu Kayak ini Kayak 678G ini kan kayak Redmi Note 7 Pro Ya, tapi bagus sih Seri Pro yang 2 tahun yang lalu tuh Bisa masuk ke seri Seri biasa dari seri Note Ini lumayan sih Terus yang 768G Aku sih gak masalah sih Ini bagus sih kayaknya sih 768G atau 750G Tapi kenapa gak 750G aja? Kan udah lama Udah ada umurnya Speknya juga gak jauh beda Pasti udah stabil Nah, nanti kalau kita pake chipset baru gini Pasti nanti Akan ada kata-kata Tenang Masih chipset baru Jadi mungkin perlu ada Fix software gitu Ya, tapi gak tau Kita lihat aja Tanggal 4 nanti Peluncuran dari Redmi Note 10 di India Speknya apa Warnanya apa Dan Apa aja varian yang bisa masuk di Indonesia Ya Gitu aja Dan sampai bertemu di video berikutnya Beli, beli, beli Beli Redmi Note 10 Kalau Redmi 9T Ada males ya kayaknya ya Kayak Poco M3 gitu Hmm Besok jangan lupa jam 12 Lihat Poco M3 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa